selamat pagi semuanya hari ini pembukaannya agak lebih keren ya ini karena Senin besok The Ethics Doctor akan launching video pertama dari Dr. Gaul pokoknya buat bapak-bapak yang ngerasa istrinya nih makin lama makin galak makin lama makin cuek makin lama makin cerewet nah ini harus banget di follow karena konten-kontennya itu bisa langsung dipraktekin pokoknya dijamin habis praktekin istrinya tuh langsung mencair kayak es batu ya terus setiap hari nempel terus kayak acai bon nah hari ini saya dibahas sedikit mengenai nihil ya nah ini bahan yang sudah sempat saya singgung beberapa saat yang lalu eh beberapa waktu yang lalu nah semua orang tua pasti sayang sama anaknya tapi ada beberapa tuh tanpa sengaja malah menyakiti anaknya nah pernahkah anda membawa bayi anda ke dalam ruang ibadah ya pas datang bayinya anteng udah tunggu ibadah mulai tiba-tiba bayinya nangis berontak-berontak dibawa keluar anaknya diem bawa masuk nangis lagi nah ini akan menjadi masalah kalau misalnya anda berkonsultasi dengan orang yang terlalu rohani jadi pas ditanya tuh orang itu akan bilang oh ini karena ada kuasa jahat yang menyelimuti anaknya kayaknya denger lagu rohani tuh anaknya kepanasan, kesakitan bahkan beberapa gereja itu ada peraturan ekstrim jadi jemaatnya ini gak dikasih bawa bayinya ke dalam ruang ibadah nah tentu kalau di sial sih mah boleh banget kan bawa anaknya kita tuh kami tuh menyelesaikan masalah dengan solusi bukan dengan masalah yang baru gimana anak-anak nanti pas anak bayi tuh pas gedenya bisa suka sama gereja kalau tiap minggu tuh dia trauma karena dititipin ke tetangga atau ke saudara nah pernahkah juga bawa bayi tuh ke dalam restoran bayinya itu pasti sering banget nangis-nangis di restoran apalagi kalau dateng ke restoran China ya jadi yang restoran tuh yang dari 10 meter sebelum pintu masuk tuh suara piringnya udah kedengeran ya udah tereng-tereng-tereng ini pas kita masuk ke dalam orang-orangnya ngobrol kayak manggil tukang baso ini juga berisik banget nah ini juga pasti banyak yang udah pernah denger kalau berantum tuh jangan di depan bayi nanti bayinya sedih nangis nah ini paling sering tuh disinggung di film-film western ya jadi drama-drama barat yang belum pernah nonton nanti pulang bisa coba nonton dari drama western itu ya nah tapi gak disarani nonton dari sinetron ya nanti inspirasinya bisa beda nah kenapa hal-hal di atas itu bisa terjadi nah yang dimasuk nih hal sendiri itu noise-induced hearing loss jadi jaman sekarang tuh telinga manusia udah bisa dipetakan kekuatannya kekuatan telinga bayi sendiri tuh ada di sekitar 20 decibel ini kekuatan maksimal ya nah kekuatan suara di ruang ibadah band yang paling kecil suaranya pun sekitar 94 decibel itu 4,5 kali lipat lebih dari kekuatan telinga bayi makanya bayi itu di ruang ibadah selalu nangis karena kupingnya tuh sakit nah sedangkan di restoran sendiri restoran yang berisik ya suaranya itu bisa sampai 80 decibel nah ini patokannya restoran padang pas jam makan siang yang suara kalaretnya jepret-jepret kalau di restoran China gue yakin pasti lebih tinggi lagi nah bahkan pada orang dewasa ngobrol biasa suaranya tuh 60 decibel ini 3 kali lipat kekuatan maksimal dari telinga bayi makanya kalau orang tua berantem tuh bayi-bayi selalu nangis kalau emak-emak tuh ngomong biasa suaranya udah nyakitin kuping apalagi kalau berantem anda bisa bayangkan suaranya setinggi apa gitu nah makanya juga gak disaranin membawa bayi itu bersama ibunya itu ikut arisan ya anda bisa bayangin satu emak-emak lagi marah ya ini beberapa emak-emak digabung jadi satu gimana suaranya ya belum lagi kalau misalnya bayi kita tuh lucu-lucu nah itu biasa suka dideketin terus cubitin ya aduh lucu banget gitu lucu banget ya di samping telinga bayi bayinya pasti nangis udah nangis tuh nanti digendong udah digendong kan telinganya makin deket sama mulutnya kan terus di sheetnya ibu-ibu tuh bisa sampai 180 nah ini jadi solusinya gimana? solusinya itu kita bisa memberikan earmuff kepada bayi kita earmuff ini sekarang udah banyak macem yang masuk ke Indonesia nah ini udah ada yang lucu-lucu nah ini juga ada model lain ya pokoknya udah lucu-lucu banget jadi earmuff sendiri ini cara kerjanya itu mengurangi suaranya masuk ke telinga bukan menghilangkan suara kemarin pas saya lagi cari bahan ada satu situs bilang bayi tuh jangan kasih earmuff nanti bayinya budek ya itu harus diingat bahwa ini mengurangi suara bukan menghilangkan ya memang orang Indonesia nih kalau di Indonesia kita sulit karena orang Indonesia lebih jago bikin hoax baru daripada bikin penemuan baru gitu udah itu ada hoax kalau bayi demam itu tangannya dicelupin ke tinta kemarin ada yang lebih ekstrim lagi dia bilang kalau bayi sekarang sakit gak usah lagi dibawa ke dokter obatnya kimia semua nah ini contohnya ya jadi kalau misalnya earmuff memang bikin bayi anda itu budek nah ini contoh bayi dengan gangguan pendengaran jadi matanya tuh kosong udah itu bengong-bengong dipanggil gak nyaut sedangkan earmuff itu kalau misalnya kita dengan suara yang lebih keras bayinya pasti bakal nengok nah oleh sebab itu karena seperti yang saya bilang tadi Chelsea ini selalu menyelesaikan masalah dengan solusi makanya hari ini Chelsea bekerja sama dengan Dietetics Dokter kami menghadirkan earmuff gratis buat yang hari ini membawa bayinya ke dalam ruang ibadah tepuk tangan dulu dong ah by the way dananya dari Chelsea di Dietetics Dokter kita bantu sampein aja jadi gak keluarin dana mungkin bisa dibagikan sambil menunggu dibagikan saya rasa sudah sehat-sehat pamit terima kasih atas perhatiannya nama saya dokter Jimmy sampai jumpa selamat menikmati hai